Ini 5 alasan mengapa Sumba laksana Mutiara Indonesia. Apa yang kamu ketahui tentang Pulau Sumba? Setujukah kamu jika Sumba disebut sebagai Mutiara Indonesia? Ya, setidaknya memang ada beberapa karakter ikon pariwisata di Sumba yang sesuai jika digambarkan dengan sebutir Mutiara. Apa saja kah itu? 1. Harta terpendam Banyak sekali destinasi wisata di Sumba yang belum terungkap ke dunia luar. Sehingga kita bisa mengecap keasliannya, keindahan alam maupun kehidupan bermasyarakatnya. Mengunjungi desa tradisional dan membaur dengan tradisi lokal merupakan salah satu ide terbaik saat kita berada di Sumba. Kita akan menemukan rumah-rumah kuno dari bambu dengan atap yang unik setinggi 25 meter. Serta beberapa makam megalitik berusia 4.500 tahun. 2. Kekayaan Laut Sebagai mana Mutiara, Sumba juga menawarkan keindahan laut lainnya. Air yang jernih dan ombak besar dengan gulungan panjang memeluk pantai berpasir putih dan lembut. Berpagar deretan tebing tinggi ataupun batu karang besar yang melengkung unik. Datanglah ke pantai Ratenggaro, Bawana, Mandorak, Watuparunu atau Kalala. Mau yang lebih unik lagi? Pantai Walakiri, jawabannya, bukan hanya berhiaskan pohon kelapa, namun juga bakau kerdil nan eksotis. Kita juga bisa melihat pertanian rumput laut di tepi pasir atau mengumpulkan cangkang kerang yang banyak bertebaran. 3. Kilau Nan Cantik Mentari bermain sangat cantik di sini. Kilau pagi maupun sorenya sangat jernih terutama di bulan April hingga Juli. Jika ingin pengalaman yang lebih istimewa, datanglah ke Danau Wikuri saat matahari terbenam. Air kebiruan di Danau Wikuri ini bisa berubah menjadi kemasan. 4. Warna dan Permukaan Nan Memesona Tarian warna perairan di Sumba sangat menakjubkan. Rata-rata danau dan air terjunnya bersih berwarna biru toskah. Ada yang dikelilingi dinding batu seperti air terjun waimarang. Ada pula yang melewati formasi bebatuan seperti air terjun koalat, layaknya jakusi alami yang asyik untuk berendam. Atau Anda lebih tertantang menyusui air terjun tanggedu dengan river tubing. Karena buai airnya mengalir keluar dari beberapa celah di hamparan dinding batu yang luas, dengan vegetasi tumbuh di antaranya. Sedangkan air terjun matayangu setinggi 75 meter malah, muncerat melalui celah di dinding tebing, memancarkan air menderu ke kolam. 5. Lengkung Nan Sempurna Hamparan savana yang bergunduk-gunduk di Bukit Warinding mencuatkan ujung-ujung rumput menantang langit. Warnanya bergantian mengikuti musim, hijau di musim hujan November sampai Mei, dan kemasan di musim kemarau Juli sampai Oktober. Luas, tenang dan sejuk. Terima kasih telah menonton!